Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB mesosialisasikan peraturan daerah tentang perlindungan anak dan perempuan. Sosialisasi diberikan pada 24 September di Tanjung pada puluhan aparatur sipil negara. Sosialisasi ini untuk menyebar luaskan aturan tentang perlindungan pada perempuan dan anak. Pasalnya di tahun 2017 lalu, DP3AP2KB menangani 22 kasus kekerasan perempuan dan anak di Tabalong. Kedua puluh dua kasus tersebut meliputi tiga kekerasan dalam rumah tangga, lima kekerasan fisik, sepuluh seksual, dua penelantaran anak, dan dua jenis kekerasan lain-lain. Sosialisasi perda ini diharapkan dapat menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AP2KB, Selviati, berharap melalui sosialisasi ini ASN dapat terhindar dari kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kasus perkelahian, pencurian, kemudian pencabulan itu terhadap anak juga ada. Tapi kita tetap berupaya untuk menekan angka tersebut, sehingga angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Tabalong itu bisa menunggu. Selviati menambahkan, dari total kasus yang mereka dampingi, kemungkinan masih banyak kasus kekerasan lain yang belum mereka ketahui. Pasalnya kasus yang mereka tangani hanya merupakan laporan dari masyarakat, korban, dan lembaga terkait. Perda ini pun diharapkan dapat menyebar tidak hanya di lingkup ASN, tetapi di lembaga terkait dan masyarakat. Purnama Sari, TV Tabalong, melaporkan.